Terima kasih. Terima kasih. Harga-harga bahan pokok kita, sejauh mana persiapan kita dan stok kita agar harga-harga komuniti ini tidak dimanfaatkan oleh obnum, para pedagang untuk mencari kesempatan di dalam kesulitan masyarakat. Erzaldi menambahkan dirinya terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk terus memantau harga bahan pokok di tengah mewabahnya COVID-19. Dari Tanjung Pandan Belitung, Jeprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.